Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah impact driver yang anda tunggu-tunggu Ini adalah impact driver model PSEC ya, produk dari Vril Ini dari seminggu yang lalu saya sudah sering di DM, di WA Ditulis, di komen sama anda bang kapan review Vril impact driver ini Dan ini saya baru diberi kesempatan untuk mereviewnya Dan kita akan lihat sepraktis apa alat ini digunakan Proyek ini dijual dengan harga full set Rp. 900.000 Nanti untuk link pembeliannya saya akan cantumkan di kolom deskripsi Produk Vril yang satu ini meniru produk-produk seri Atomic dari Dewalt Bentuknya seperti ini guys, sangat cantik Seperti biasa isinya adalah 2 baterai Ini tertulis 4Ah Ada 2 unit Kemudian charger Ini model charger yang docking seperti ini Jadi untuk pengecasannya lebih cepat dibandingkan model charger yang seperti laptop itu ya Kita diberikan bonus Dua macam bit set Mata obeng Untuk tipe baterainya adalah tipe LXT Berbeda dengan 4 produk Vril yang sebelumnya Masih menggunakan slot model-model sendiri ya Model sendiri maksudnya tidak umum seperti LXT Makita seperti ini Untuk pemasangan baterainya juga bagus, solid Bunyinya guys Mantap Sedikit sih, sedikit agak goyang-goyang Wajar ya Nanti kalau terlalu ngepas juga malahan susah bongkar pasangnya Tertulis baterai 4Ah Kita akan bongkar dulu ya Untuk melihat baterainya Jadi untuk baterainya tertulis Sel baterainya di 2000mAh Artinya Baterai ini adalah real ya 2Ah diparalel sehingga totalnya 4Ah Kemudian BMSnya Seperti ini Standart ya Ini sama seperti produk-produk kompetitor lainnya Model BMSnya Jadi kalau ada kerusakan malahan gampang guys ya Karena untuk di marketplace sudah banyak yang menjual BMS-BMS standart seperti ini Secara build quality-nya Ini adalah sebuah produk yang sangat rapi Untuk harga yang di bawah 1 juta Kemudian ini indikator baterai Dan variable speed Variable speed 1 kita coba Kemudian 2 Dan 3 Nanti kita juga akan melakukan pengujian torsi Dengan membuka baut Untuk RPM-nya yang paling low-nya di 707 Ya 700 RPM Kemudian saya maksimalkan untuk Speed 1 Di 2100 Kemudian speed 2 2500 Speed 3 Hampir 3200 Warnanya Milwaukee Bentuknya di wall Kita akan coba scrub ya Ini panjangnya 8 cm Penyekrupan tanpa pengeboran pada kayu solid jati Belanda Oke Tidak ada masalah Mudah ya Kita coba lagi Ini saya menggunakan kecepatan yang paling low Kita akan gunakan yang kencang ya Yang paling cepat Konsekuensinya Konsekuensinya Kalau Anda mau gunakan yang paling cepat Penekanan Pada saat penyekrupan itu harus lebih Kita akan coba untuk penyekrupan Frill impact driver Speed 3 Luar biasa ya Mantap Kita akan lepas Satu lagi Kemudian saya akan coba untuk baja ringan ya Penyekrupan pada baja ringan Masih menggunakan variable speed yang low Pas mulai hentakan itu Kita langsung lepas Mantap Bagus ya Kita lepas Kita akan coba Mantap ya Ini panjang 3,5 cm Mantap 200 nm 200 nm 300 nm 300 nm 400 nm 400 nm 500 nm 500 nm 550 nm 550 nm 250 nm 200 nm Oke Oke Lepas ya 300 nm 300 nm Terlepas 400 nm 400 nm 500 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 nm untuk gearbox di 44 kemudian kunci soknya ya 39 40 juga kemudian baterainya di 34 oke guys tadi kita sudah mereview dan menguji performa dari impact driver frill tipe ncs2022 secara bentuk sangat cantik ya ini adalah meniru gaya di work dcf9 sorry dcf850 seperti ini tetapi kalau melihat ukurannya sebenarnya beda juga ya mungkin ada selisih 2 cm untuk panjangnya memang untuk power tool zaman sekarang itu mengarahnya ke mini kemudian di world juga mengeluarkan impact rent yang versi mini seperti ini dcf922 yang kemarin saya review ini juga model yang mini tetapi mempunyai tenaga-tenaga yang besar file-nya menurut saya untuk penyakrupan yang pertama sangat mudah praktis ya ini bisa digunakan juga untuk bajaringan kemudian untuk sesekali pengeboran kalau untuk kayu-kayu yang keras yang tebal mungkin menggunakan koteless drill itu enggak kuat yang bisa gunakan impact driver juga untuk pengeboran ya yang diameter diameter besar saya sering ditanya Bang kenapa sih Abang bilang kemudian akan ketanya impact driver enggak bagus buat ngebor tapi di luar negeri orang bikin rumah di Jepang di Amerika bikin rumah kok ngebornya juga pakai impact driver ya jadi untuk praktisan guys ya karena kalau kita lagi di ketinggian Hai membuat kuda-kudanya rumah itu ya rangka atap itu dan kebanyakan di luar negeri menggunakan kayu di Jepang kayu di Amerika juga banyak menggunakan kayu kayu pinus ya supaya alat yang dibawa ke atas itu enggak terlalu banyak tentu dengan impact driver ini kita bisa dipakai untuk mengebor dengan menggunakan pangkal bor yang modelnya Hexa yang modelnya Hex ya Ski-5 kita bisa masukkan ke sini habis kita bor ya biasanya diameter diameter besar karena mau akan dibautkan menggunakan baut-baut mungkin M16 M10 itu kemudian kita tinggal baut lagi menggunakan impact driver driver juga yang kita tambahkan adapter seperti ini Hai jadi kita bisa masukkan seperti ini jadi impact driver ini adalah sebuah alat yang multifungsi memang tapi kalau Anda akan gunakan untuk pengeboran yang mengharapkan tingkat presisi yang tinggi ya tingkat kepresisian jangan gunakan impact driver tetapi Anda harus menggunakan cordless drill ya atau bor baterai atau bor listrik itu hasil pengeborannya akan lebih presisi kalau untuk sekedar melubangi ya bisa menggunakan impact driver ini 400nm pada pengujian baut juga dihajar mampu 400nm apalagi hanya mengebor kayu dengan bor kipas kemudian dengan bor yang diameter besar-besar untuk kayu tapi kalau untuk besi saya enggak sarankan mengebor menggunakan impact driver karena bisa-bisa mata bornya yang patah kenapa impact driver itu tidak ada yang yang caknya yang heksanya ini solid tidak oblak semuanya akan oblak impact driver itu seperti itu saya pasangkan seperti ini Hai Anda bisa lihat ini oblak Hai bagaimana kita bisa mendapatkan pengeboran yang presisi kalau oblak seperti ini tapi apakah ini rusak tidak setiap impact driver memang seperti ini kenapa saya perlu jelaskan ini banyak ratusan wa yang masuk ke saya setiap harinya menanyakan bangko impact driver saya oblak normal enggak ini power tool berharga empat sembilan ratusan ribu full set di world yang seharga tiga juta juga sama oblak juga hai 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 semua oblak guys Hai impact driver milwaukee seharga empat jutaan full set dengan baterai Hai juga sama oblak Hai makanya kalau sekedar mengebor ya tentu bisa impact driver itu mengebor yang kasar-kasar maksud saya rangka rangka kayu untuk rumah gitu kan itu kan kita akan baut menggunakan misalnya M15 ya baut-baut yang panjang-panjang itu dibaut kuda-kudanya sebetulnya kuda-kuda atau di posisi sopi-sopi gitu gunakan saja impact driver jadi Anda cukup membawa impact driver seperti ini taruh di pinggang kita naik atas tapi kita membawa mata bor-mata bor yang besar-besar yang untuk baut-baut kita kemudian setelah dibor pakai frill Anda bisa sekrup juga menggunakan frill impact driver ditambah adapter kita bisa pasangkan seperti ini tinggal masuk kunci sop nomor berapa 1620 itu yang saya bilang bahwa impact driver itu juga multifungsi untuk pekerjaan seperti itu tapi kalau kita akan melakit sebuah furnitur ya yang harus didahului dengan drilling kita kebor dulu kita kemudian kita ngebor dulu dengan impact driver seperti ini dibor kemudian kita sekrup rasanya gak akan presisi mungkin yang anda rencanakan mengebor dengan diameter 3 mili atau 2 mili mungkin hasilnya akan 4 mili kenapa karena oblak berbeda jika anda menggunakan kotlas drill ini enggak ada oblaknya guys stabil Hai ya jadi disitu bedanya semua ada fungsinya masing-masing tapi sebenarnya fungsi impact driver itu ya hanya untuk penyakrupan ya Oh yes jadi menurut saya ini adalah sebuah alat yang worth it ya karena bisa digunakan untuk penyakrupan kemudian hasil pengetesan untuk membuka baut ternyata kuat sampai dengan 400 mm saya pikir mungkin di 450 apa 425 ya sudah cukup untuk membuka ban sesekali ya bisa gunakan impact apa socket adapter impact yang berwarna hitam doff kemudian menggunakan kunci sok yang berkualitas kunci sok impact lah minimal ya saya sudah sering bahas kunci sok-kunci sok yang bisa kita pergunakan untuk sebuah impact driver ataupun impact rent apalagi dengan produk seharga 900 ribu full set dengan dua baterai dan satu charger Anda membelinya di Vince teknik dibakul mesin produk ini akan digaransi selama tiga bulan Oke guys demikian video review frill ncs2022 impact driver model pesek seperti ini semoga bermanfaat semoga bisa mengurangi penasaran Anda yang selama ini selalu WA ke saya komen Bang kapan frill yang pesek Bang kapan frill yang pesek Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton! Terima kasih.